Pemirsa bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno hari ini melakukan kegiatan secara terpisah di Jakarta. Pramono bersepeda di banjir kanal timur, sementara Rano Karno mengunjungi permukiman di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung bersepeda bersama rombongan di wilayah banjir kanal timur Jakarta. Pramono menempuh perjalanan sekitar 45 km sejak pagi hari. Tidak sekedar olahraga, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meninjau akses jalur bersepeda di sepanjang BKT Jakarta Timur. Pramono menilai jalur sepeda BKT sangat luas, namun belum tertata dengan baik. Tadi ketika kita lihat di lapangan yang menjadi persoalan adalah jalur sepeda yang sangat bagus, tidak tertata dengan rapi dan apik, lebih banyak digunakan untuk para pejalan kaki. Maka kalau saya diberikan amanah, tetap pejalan kaki diberikan tempat, tetapi jalur sepedanya diperbaiki. Karena jalur sepeda terpanjang sebenarnya bukan di mana-mana, ada di tempat ini, di BKT ini. Nah yang seperti-seperti itulah saya dapatkan kalau saya lagi turun ke lapangan dan memang tujuannya untuk melihat itu. Sementara itu bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyambangi warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia menyebut kunjungannya sebagai bentuk sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Kita pasti padat, kemana-mana pasti padat. Apalagi kalau yang datang sidul, pasti padat. Dan sekarang memang dalam arti kata saya mohon kepada seluruh anggota DPR RI yang DAPIL Jakarta, rekan-rekan DPRD yang ya tentu Jakarta untuk memberikan kita mapping di mana wilayah yang kita harus datang, di mana yang kita udah kuat, di mana kita lemah. Artinya itu menjadi fokus. Karena apa? Ini kan waktu gak lama, cuma dua bulan. Kita hari ini bukan kampanye, kita bersosialisasi, gak apa-apa. Rano menekankan telah mengatur strategi untuk membenahi Jakarta dengan pengalaman yang ia miliki. Tim TV One mengabarkan.